Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Perkenalkan, saya Arzeti Dwi Septina dari kelas Genap Sosiologi 2020 Oke, disini saya berkesempatan sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri umum dari sistem politik Namun, sebelum memasuki tahap ciri-ciri umum dari sistem politik Mari kita ingat kembali, apa sih sistem politik itu? Sistem Sistem adalah suatu himpunan yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan keseluruhan Nah, sistem ini terdiri dari beberapa subsistem Sedangkan subsistem sendiri artinya bagian-bagian yang akan mendukung sistem untuk mencapai tujuannya Sedangkan politik, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya negara atau kota Secara umum, politik berarti berbagai kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut kemaslahan seluruh harga negaranya Ada pun pengertian sistem politik menurut Robert Adal Sistem politik mencakup pola yang tetap dari hubungan antar manusia Kemudian, melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan Nah, selanjutnya ciri-ciri sistem politik Menurut Aston, ada empat ciri sistem politik Yang pertama, unit-unit dan batasan suatu sistem politik Unit-unit ini saling berkaitan dan saling bekerja untuk menggerakkan roda kerja sistem politik Unit-unit di sini berupa bentuk lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif Seperti legislatif, eksekutif, ludikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan lain sebagainya Selanjutnya, input-output Input sendiri merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik Kemudian, masukan-masukan dari masyarakat ini dijadikan berupa pedoman dan dukungan dalam sistem politik Dengan adanya dukungan ini menjadi bentuk upaya masyarakat dalam mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan Sedangkan output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal dari dukungan masyarakat Nah, output ini terbagi menjadi dua, yaitu putusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah Yang selanjutnya, ada diferensiasi dalam sistem Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi atau perbedaan dalam proses kerja Karena, tidak akan mungkin suatu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah yang ada Seperti dalam pembuatan undang-undang, tidak cukup hanya DPR yang mengetahkannya Tetapi, terdapat KPU, lembaga, kepresidenan, partai politik, dan masyarakat umum Ikut dilibatkan dalam pembuatan undang-undang ini Artinya, meskipun memiliki tujuan yang sama Tetapi, lembaga-lembaga tersebut masing-masing memiliki perbedaan dalam fungsi pekerjaannya Yang terakhir, yaitu adanya integrasi dalam sistem Integrasi adalah keterpaduan kerja antara unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama Kemudian, di sisi lain, adanya fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik Yaitu untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan Oke, baiklah Hanya itu penjelasan mengenai ciri-ciri sistem politik dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb